Halo semuanya, kembali lagi di video Tutor Hinti. Kali ini saya akan membahas matematik kuliah database dengan materi Insert Data, Simple Query, Ledet Data, Update Data, Legit Run, dan Order By. Oke, sebelumnya saya sudah membuat database, saya namanya Restoran. Dalamnya itu ada tabel Employee Role, lalu Employee, Payment Type, Payment, Menu, Lalu Order, dan juga Order Detail. Nah, langsung saja kita masuk ke Insert Data. Oh iya, sebelumnya jangan lupa kita gunakan database restorannya. Oke, untuk Insert Data, terdapat dua jenis penulisan ya. Yang pertama itu ada Insert. Yang pertama itu Insert untuk masukkan data ke semua tabel, ke semua kolom, ada satu tabel. Nah, berarti di sini kita tinggal Insert in to, lalu di sini nama tabel. lalu kita langsung tulis Value. Lalu di sini. Langsung kita masukkan Value-Value yang kita ingin masukkan. Oh iya, perlu diingat, Value di sini harus berurutan ya. Jadi misalnya kita mau masukkan ke Employee Role ini. Nah, kita harus masukkan dari Employee Role ID dulu, baru Employee No. Gak boleh kebalik. Oke, ini untuk masukkan data ke semua kolom pada tabel. Lalu berikutnya, untuk memasukkan data pada sebagian kolom. Kita copy aja dari atas. Nah, setelah nama tabel ini, jadi kita ada tambahan ya. Kita spesifikkan kolom mana yang mau kita masukkan. Nah, contohnya di sini ada Employee Role lagi. Misalnya kita mau masukkan Employee Role ID doang. Ini kita cuma cukup tulis. Insert in to, nama tabel. Lalu Employee Role ID. Lalu langsung Value. Dan kita hanya memasukkan Value-nya satu di sini. Namun untuk kasus ini, di sini Employee Role-nya tidak bisa dimasukkan hanya satu. Kenapa? Karena di sini Employee Role ID sendiri bukan primary key. Dan itu harus not null. Dan juga Employee Role name-nya ini not null. Jadi, saya contohkan apabila kita hanya masukkan salah satu, itu akan terjadi error. Misalnya di sini kita coba hanya masukkan ke Employee Role ID. Oh iya, sebelum melakukan insert, jangan lupa kita harus memperhatikan constraint-nya dari data yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini Employee Role ID, constraint-nya itu kita karakter, berarti harus tepat 4 karakternya. dimana karakternya itu terdiri dari L sampai set, satu karakternya. Nah, jadi, misalnya di sini kita masukkan Employee Role ID saja, nanti kita harus isi 4 karakter. Misalnya di sini, seperti ini. Nah, jika kita akun insert, nah, di sini akan error ya. Karena di sini ada tulisan nih, cannot insert the value null into column. Employee Role Name. Nah, karena Employee Role Name-nya not null, jadi kita harus ada isi. Kalau nggak diisi, maka akan error seperti ini. Nah, berhubung ini kita cuma ada dua kolomnya. Dan dua-duanya not null. Jadi, kita langsung pakai aja. Seperti ini. Employee Role saja. Misalnya kita masukkan lagi. Nah. Nah, tadi sudah masuk ya. Misalnya tiga ini. Lalu kita coba execute. Oke, sudah jalan ya. Tiga rows affected. Berarti sudah berhasil melakukan insert nih kita. Nah, untuk simple query-nya. Kita menggunakan query ini untuk menunjukkan data-data yang ada dalam database kita. Nah, contohnya kita menunjukkan nih. Kita kan udah insert tadi. Kita mau coba lihat bener-bener masuk atau belum sih itu datanya. Nah, di simple query sendiri untuk melakukan, untuk melihat data kita mempunyai sintax namanya select. Nah, select sendiri ini kita bisa pakai dua cara penulisan ya. Nah, select yang pertama. Nah, ini bintang. Nah, bintang ini artinya apa ya? Bintang ini artinya. Kita mengambil data dari semua kolom yang ada pada satu tabel. Nah, yang kedua. Kita ada ini. Select. Di sini dalam select-nya, lalu kita spesifikan kolom apa saja yang mau kita tampilkan. Nah, di sini berarti... Oke, coba aja contohnya ya. Kita mau lihat dari yang sini nih. Yang udah kita insert barusan. Misalnya kita mau coba lihat semua dulu deh. Nanti kan kalau mau lihat semua kita pakai ini ya. Select, bintang. Nah, lalu kita tidak hanya langsung select seperti ini. Karena dalam satu database pasti punya banyak tabel ya. Jadi kita harus mengetahui. Ini kita mau select semua kolom dari tabel yang mana sih. Kita pakai from. Nah, ini kan dari tabel employee role ya. Ini tinggal tulis employee role. Nah, langsung aja kita tunjukin. Nah, udah keluar semua berarti ya. Ada chef, kasir, lalu ada manager. Nah, misalnya kita cuma menunjukin employee role namenya doang. Kita tinggal... Employee role. Nah, di sini ya. Employee... Roll name. Yaitu kolom apa yang mau kita tampilin. Nah, kalau kita execute. Nah, bakal muncul employee role namenya aja. Employee role id-nya nggak ditampilin. Nah, selain dua ini. Kita bisa memberikan kondisi. Sehingga kita bisa menampilkan apa yang kita mau. Nah, kalau tadi kan cuma spesifikasi kayak semua kolom. Dan salah satu kolomnya saja. Nah, misalnya dalam satu kolom itu. Kita mau cuma menunjukin ini. Ke arah kasir, chef, manager. Tapi kita mau menunjukin. Misalnya yang huruf depannya C aja nih. Employee role namenya. Nah, kita bisa langsung kasih kondisi di sini. Fire. Employee role namenya. Itu sama dengan... Nah, untuk kondisi ini sendiri. Ada dua ya. Kita bisa pakai dua. Sebenarnya ada tiga. Cuma sama dengan. Lalu in. Dan juga light. Nah, misalnya kita pakai sama dengan dulu deh. Kita cuma menunjukin yang kasir. Ini sama dengan kasir. Kalau sama dengan ini, penggunaannya biasanya hanya untuk satu data gini. Nah, misalnya kita mau nunjukin banyak data nih. Dari kata-kata yang kita mau doang. Nah, kita bisa pakai in. Nah, kita menunjukin kasir sama chef. Nah, jadi di sini ini hanya menunjukin chef sama kasir. Dan ini kita bisa pakai sampai sebanyak-banyak ya. Mau spesifikin satu-satu juga bisa. Cuma kalau light ini. Lebih fleksibel ya. Nah, kalau light ini. Kita tinggal seperti ini. Misalnya kita mau nunjukin. Yang depannya C doang nih. Employer role name-nya. Nah, kita bisa pakai C. Lalu ini. Nah, fungsi percent di sini apa sih? Fungsi percent ini berarti. Buat menggantikan. String apa aja. Bebas. Yang penting depannya itu C. Nah, jadi kalau kita jalanin. Nah, dia boleh cuma cek sama kasir. Misalnya kalau mau yang jadi cuma M aja. Ini yang keluar bakal manager. Oke, berarti untuk simple query-nya sudah selesai. Sekarang kita mau coba delete data. Nah, untuk delete sendiri. Cuma ada satu penulisannya ya. Ini kita tulis aja di sini. Delete. Langsung from. Nah, from di sini kita mau tulis. Nah, cuman kalau kita menggunakan delete. Nah, cuman kalau kita menggunakan delete. Kalau kita hanya menulis seperti ini. Maka dia akan delete semua datanya. Jadi, dari yang kita insert tadi. Kasir staff manager ini semuanya bakal ke delete. Nah, supaya nggak kedelet semua. Kita kasih kondisi. Nah, where di sini. Misalnya kita mau hapus. yang namanya save. Yang employer role name-nya save. Nah, kita seperti ini. We'll execute. Nah, one row affected. Oke, kita coba tunjukin aja. Ini select. Nah, ini udah hilang ya. Chefnya. Oke, delete data. Gitu aja sih. Oke, lanjut ke update berarti. Untuk update. Update itu sama kayak delete ya. Kalau dia nggak ada kondisi. Akan langsung ke update semua. Jadi penulisannya seperti ini. Update. Lalu di bawahnya query-query yang lain. Di sini set. Nah, di sini kita mau melakukan set up. Nah, di sini nama tabel. Kita mau set dari Maaf, ini nama kolom. Kita mau set ini. Dari kolom ini nih. Kita mau jadi. Kayak gimana sih datanya. Mau kita update kayak gimana. Oke, contohnya aja. Ini kita update. Nah, kita set. Nah, kita set. Nah, kita set. Nah, kita mau misalnya mau ganti dari. Di sini kan cuma ada cashier sama manager sekarang ya. Nah, kita mau ganti cashiernya nih. Jadi chef. Kita tinggal set nama kolomnya. Lalu data barunya nih. Kita mau jadikan. Mau jadikan check. Oke, ini check. Nah, baru di sini. Kondisinya nih. Nah, kalau kita nggak pakai kondisi ini nih. Maka dia bakal nge-set semua employee role name-nya di sini. Jadi, chef. Oke, untuk itu kita kasih kondisi di sini. Kita execute. Nah, one row effected. Nanti udah berhasil nih ya. Kita coba lihat. Nah, udah berubah ya. Fasilnya udah berubah jadi check. Nah, untuk update data. Gitu aja. Kita lanjut ke begin trans. Untuk begin trans ini. Fungsinya ya. Fungsinya itu mempermudah dalam melakukan insert, delete, dan update. Kenapa? Karena kita bisa melakukan undo. Sehingga apabila kita melakukan kesalahan pada insert, delete, dan update. Kita bisa undo nih. Nah, langsung contohnya aja. Di sini. Misalnya kita mau melakukan insert lagi nih. Nah, kita coba insert. Misalnya kita isi aja di sini. Kita kasih nama staff aja. Nah, kita langsung. Sekit aja. Nah, udah effected ya. Misalnya kita coba lihat dulu. Di sini kita select lagi. Nah, ini semua udah masuk ya berarti. Staffnya juga udah masuk. Nah, karena kita pake begin trans ini. Anggapnya kita salah nih. Masukin datanya. Kita bisa pake yang namanya itu rollback. Rollback-nya fungsinya buat apa sih. Untuk melakukan undo. Nah, selain ada rollback. Bila kita menggunakan begin trans. Kita juga harus melakukan finalisasi ya. Nah, bisa disini tadi kan kita salah nih. Kita lakukan rollback. Kita rollback. Nah, harusnya kalau kita rollback nih. Udah gak masuk lagi nih datanya. Kita coba lihat lagi. Nah, bener kan staffnya tuh udah hilang. Nah, kalau kita misalnya bikin trans lagi nih. Lalu kita commit. Nah, hati-hati ini kita udah gak bisa rollback lagi nih. Jelah kita rollback. Maka dia bakal muncul error seperti ini nih. Oke, untuk begin trans. Gitu aja. Lanjut ke order by. Nah, order by ini. Fungsinya buat apa? Nah, itu untuk menampilkan data. Secara ascending maupun descending. Descending atau descending. Nah, penulisannya gimana sih? Penulisannya itu. Kita tinggal. Nah, kayak tadi. Select. Nah, kita select disini. From. Employee role. Nah, sebelum itu kalau kita look employee role. Ini kan. Tak ditampilin secara ascending ya. Jadi chef, manager, staff. Itu dari CMS. Nah, misalnya kita mau jadiin. Secara discending. Jadi kita order by. Employee role name. Discending. Nah, penulisannya cukup seperti ini. Kita tinggal ke ini. Nah, sudah berubah ya. Jadi, discending. Itu staff, manager, dan chef. Sekian materi dari saya. Mohon maaf kalau lagi salah rata. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton.